assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh halo teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dipermudah segala urusannya dilancarkan amin ya robbal alamin jangan lupa untuk selalu bahagia dan selalu bersyukur ya nah di video kali ini ini akan mengolah ubi ya ini ubi ungus masih lumayan agak udah-udah beberapa hari ya jadi warnanya seperti ini nah kalau yang asli ubi ungunya kalau baru itu seperti ini ya teman-teman nah ini saya akan kukus dulu ya teman-teman ataukah teman-teman boleh nge-rebusnya tapi sebelum dikukus biar gak terlalu gede dan apa namanya biar lebih cepat ya saya akan potong-potong dulu ya teman-teman ini bahannya simple banget tapi rasanya enak banget ya teman-teman jadi gak terlalu banyak bahannya ya teman-teman nah teman-teman penasaran kan bagaimana cara buatnya dan bahannya apa aja sih yang ini mau bikin makanan apa ya dari ubi ini nah penasaran kan tapi sebelum lanjut di video selanjutnya seperti biasa teman-teman yang baru menemukan channel ini membuat video selanjutnya dan teman-teman juga tidak akan ketinggalan untuk menonton video terbaru dari saya dan yang udah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang belum semoga menyekrabnya dan diserse banyak-banyaknya teman-teman terima kasih yang selalu hadir terima kasih untuk supportnya teman-teman karena alhamdulillah teman-teman semua saya bisa nyampe disini ya teman-teman di youtube disini karena saya tuh tanpa teman-teman semua tuh saya bukan apa-apa ya teman-teman seperti itu ya nah teman-teman ini saya iris-iris seperti ini lalu dikukus ya saya disini akan mengukusnya nah teman-teman ini ubinya udah dikukus ya saya akan coba timbangannya berapa berat ya nah teman-teman jadi ini kurang dari 1 kilo ya teman-teman nah seperti ini ya teman-teman 851 gram ya teman-teman ini teman-teman bisa saksikan untuk berat dari ubinya segini ya teman-teman nah teman-teman ini saya akan ini ya anculin ini ya teman-teman menggunakan ini centong kalau saya ini centong terus disini ada tepung tapioca ya teman-teman sekitaran ini 200 gram ya dan ini dan jangan lupa tambahkan garam ya nasi ini tambahkan garam setengah sendok teh kira-kira aja ya teman-teman kalau ini saya biar ada rasanya jadi suka seneng sih kalau ada rasa-rasa asin gitu ya walaupun dibikin manis atau apa ya teman-teman ini hancurin ya teman-teman untuk tepung tapioca saya masukkan ini seperti ini dan diaduk-aduk saya langsung aja mengaduknya pakai diaduk-aduk sampai tersampur nah teman-teman biasanya karena ini ubinya itu kelamaan ya jadi si lembab-lembabnya itu sudah mengurangi ya beda sama ubi yang baru dipetik apa gitu ya teman-teman jadi masih lembek-lembeknya itu berasa jadi boleh ditambahkan dengan air kira-kira aja kalau itu kalau merasa ke kurang air ya keras gitu ya teman-teman juga kalau seandainya kelembekan dari okaan-okaan seperti ini boleh juga ditambahkan dengan tepung tapioca karena disini agak keras ya teman-teman saya tambahkan air seperti ini ya diaduk-aduk lagi nah teman-teman disini saya ada gula merah dan saya akan potong mau potong di sisir-sisir ya teman-teman seperti ini untuk gula secukupnya aja teman-teman mau pakai berapa banyak tergantung selera kita masing-masing ya balik lagi selera masing-masing untuk isinya lebih suka manis apa lebih legit apa gimana ya teman-teman jadi seperti ini saya pakai dulu dua keping gula merah nah ini teman-teman gulanya sudah saya sisir ini dari dua keping itu gula arin teman-teman nah teman-teman terus kita ambil seberapa gedenya teman-teman mau pakai lalu saya disini pakai sarung tangan teman-teman juga kalau pakai langsung pakai tangan gak apa-apa ya cuci aja tangannya lebih bersih nah disini seperti ini teman-teman manis lalu si gulanya itu masukin ini ya nah seberapa banyak teman-teman suka gulanya lebih manis apa sedang-sederang saja ini seperti ini seperti ini lalu dibulat-bulat harus harus benar-benar tertutup ya teman-teman karena gula itu nanti saat kita goreng itu akan keluar kalau gak benar-benar tertutup ya seperti ini seperti ini lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman ya teman-teman teman-teman dan teman-teman pastikan hasilnya ya teman-teman ya hasil dari untuk cara pengisiannya sama aja ya teman-teman seperti ini masukin sokuatnya ya seperti ini dan tambahkan untuk hasilnya seperti ini teman-teman atau boleh satu aja ya satu juga gak apa-apa tapi sini saya pakenya dua nah ini teman-teman terus untuk bisa memastikan tidak ketuker ya sama isi gula disini saya akan tambahin ya karena saya gak bisa membedakan nah jadi seperti ini saya akan tusukin dengan tusuk gigi nah seperti ini teman-teman seperti ini ya lakukan sampai selesai teman-teman nah teman-teman ini udah kelar dan saya akan menggorengnya dan sebagian ini saya akan coba di open ya teman-teman karena pengen tau sih hasilnya di open itu seperti apa ya nah teman-teman ini saya coba udah panas masukin ya nah teman-teman ini ya harus digunakan dengan api sedang cenderung kecil aja dan ini udah kira-kira udah mateng boleh diangkat ya teman-teman oh iya untuk cara menggorengnya itu jadi begitu dibentuk itu harus langsung dibikin ya karena kalau dilamain nanti ini pada pecah teman-teman jadi si gula atau coklat itu malah keluar ya teman-teman nah ini malah diangkat dan siap dinikmati teman-teman nah teman-teman ini udah jadi ya tapi ini ya bulannya pada keluar tapi saya akan coba ya nah ini yang tadi saya tandain yang ada mozarellanya saya coba ya buka teman-teman wow panasnya ampun-ampun teman-teman wah seperti ini ya teman-teman hasilnya damar jarellanya mencair di dalamnya ini meleleh banget nah teman-teman terima kasih udah nonton dari awalnya sampai akhir semoga bermanfaat videonya jangan lupa untuk mencobanya ya teman-teman sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum